Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namung Budaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, saya Ria Fatima Azhari dari kelas 1D Absen 60 Yang saya hormati Ibu Rafika selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Yang saya sayangi teman-teman penghuni Asrama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semar Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah datang Karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Kebersihan Lingkungan di Asrama Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidahnya kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul di sini, di gedung ini dengan keadaan sehat walafiat Yang kedua, tak lupa solawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti Hadirin sekalian, sebagai penghuni Asrama, kita harus lebih bersemangat dalam menjaga kebersihan lingkungan Karena lingkungan memiliki pengaruh penting dalam kehidupan sehari-hari kita di Asrama Jika lingkungan kita bersih dan nyaman Maka kita pun akan merasa lebih tenang dan nyaman Melakukan aktivitas sehari-hari di dalam Asrama Begitu pula sebaliknya Jika lingkungan kita kotor Terlihat tidak nyaman Cenderung berantakan Dan banyak sampah Maka aktivitas yang kita lakukan Akan terasa tidak nyaman Begitu pun sebaliknya Jika lingkungan sekitar kita terlihat tidak nyaman Cenderung berantakan Banyak sampah Maka aktivitas yang kita lakukan Akan terganggu Dan tak nyaman Oleh karena itu Kita, sebagai penghuni Asrama Harus sadar Jika lingkungan Asrama Adalah tempat kita menggantungkan hidup Kebersihan lingkungan di tempat kita hidup Adalah perihal yang mutlak Lingkungan yang tidak sehat Akan membawa penyakit Apalagi di Asrama Yang dihuni oleh banyak orang Yang kita tidak tahu latar belakangnya Bagaimana kebiasaannya Dan bagaimana sifatnya Mengharuskan kita Lebih waspada Karena satu penyakit Sangatlah mudah menyebar Jika berada di lingkungan Asrama Yang kotor Sejak kecil Sampai kita besar Kita selalu diajarkan Buang sampah pada tempatnya Selalu diingatkan Jangan buang sampah sembarangan Tapi apa yang kita lakukan Tetap tidak peduli Bahkan dengan sampah Bekas kita sendiri Padahal Padahal jika kita dapat Memanfaatkan Menjaga Dan Melestarikan lingkungan Sekitar kita Dengan baik Bahkan sampah sekalipun Bisa memberikan manfaat yang lebih banyak Untuk kita Yang hidup di Asrama Hadirin Sekalian Oleh karena itu Kita Sebagai penghuni Asrama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Sekaligus Menjadi mahasiswa Yang berada di bidang kesehatan Marilah kita Berbenah diri Untuk selalu menjaga Dan peduli Dengan apa yang ada di lingkungan Asrama Dan lingkungan sekitar Asrama Apalagi Belakangan ini Banyak dari teman-teman kita Yang baru saja Terkena gigitan Tomcat Karena kurangnya kebersihan di Kamar Asrama Serta Kebersihan lingkungan sekitar Asrama Yang kurang Karena sedang ada Proyek pembangunan gedung Sehingga sangat sulit Untuk Merapikan lingkungan Dan Kebersihan sekitar Asrama Tidak bersihnya lingkungan Dan Tidak rapinya lingkungan Dapat menimbulkan banyak penyakit Misalnya saja Demam berdarah Apalagi Saat ini Indonesia Sedang berada di musim hujan Musim hujan seperti ini Sering banyak Gendangan air Sehingga sangat mudah Bagi nyamuk Untuk bertelur Dan menyebarkan penyakit Sebagai generasi muda Dan menjadi mahasiswa Di bidang kesehatan Yang peduli lingkungan Seharusnya kita Memiliki peran Untuk memikirkan Bagaimana Agar hal tersebut Tidak terulang lagi Atau setidaknya Kejadian Terus berkurang Dan tidak bertambah Walaupun hal kecil Yang hanya Bisa kita lakukan Seperti Mengedukasi masyarakat Dan teman-teman Penghuni Asrama Akan pentingnya Lingkungan Tempat kita hidup Atau melakukan Tiga R Sampah Masalah yang Tidak bisa Dituntaskan Tetapi Setidaknya Memberikan efek Yang baik Hari demi hari Sistem pada lingkungan Sangatlah berkaitan Dan terkait Satu Dengan yang lainnya Jika salah satu Itu rusak Maka bagian yang lain Juga akan Mengalami kerusakan Lestarikan lingkungan Sebagai rasa syukur Kepada Sang Maha Pencipta Manfaatkan lingkungan Tanpa merusaknya Banyak hal yang Tidak berguna Dan banyak juga Pembicaraan Yang sama sekali Tidak dapat kita Jadikan sebuah Inti dari Pembicaraan kita Dalam pidato Yang telah Saya sampaikan Semoga bermanfaat Bagi kita semua Khususnya Untuk diri saya sendiri Semoga mengandu Khmah Dan bermanfaat Amin Amin Yorobal Alamin Sekian Yang dapat saya sampaikan Bila Kurang Berkenan di hati Para hadirin Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian dari saya Yang dapat saya sampaikan Bila Ada kata Yang kurang berkenan Di hati Para hadirin Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kebaikan Datang dari Allah SWT Dan kesalahan Datang dari Saya selaku manusia biasa Yang tidak luput Dari Dosa Demikian Kiranya Dan akhir kata Saya aturkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati